Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Para pemuda sekalian, kaum muslimin dan muslimat Para jumlah, jumlah watih, katanya Jovisa, jumlah visa bilillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah Salawat dan salam kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Dengan nikmat dan karunia dari Allah s.w.t Kita akan membahas suatu tema Yang mungkin cukup penting Atau sangat penting ya Bagi para pemuda Yang ilmunya mungkin kita butuh Sangat butuh Atau tadi MC-nya bilang tidak hanya pemuda Bahkan yang sudah juga perlu juga Tema kita malam ini Ini Ta'aruf Zaman Nau Bagaimana Ta'aruf Zaman Nau Dan Alhamdulillah sebenarnya saya sudah menulis buku terkait dengan hal ini Buku yang membahas juga tentang Ta'aruf Bukunya Judulnya Terlanjur Cinta Sudah dicetak Dua kali cetak Kemudian sebelum datang ke sini Saya menghubungi percetakan Masih ada buku tidak Saya ingin bawa ke sini Mau diberikan hadiah Tetapi percetakan bilang pas habis Sehingga kodur Allah mohon maaf ya Tidak bisa kita bawa Dan rencana memang ingin dibagikan ya Judulnya memang Terlanjur Cinta Memang saya sekarang Untuk para jumluan-jumluan yang belum menikah Dan insya Allah yang sudah menikah Kita sedang menyusun buku selanjutnya Yang berjudul Terlanjur Cinta Lagi Untuk yang selanjutnya Jadi yang Terlanjur Cinta Lagi Insya Allah Insya Allah malam ini kita akan bahas ya Sebenarnya Pembahasan tentang Ta'aruf cukup banyak Dan cukup pelik Dengan berbagai macam cerita Kasus dan sebagainya Kita akan bahas dan tadi pesan dari Panitia Mungkin materinya sebentar Mungkin banyak tanya jawab Karena ini mungkin banyak mengundang pertanyaan-pertanyaan Ya Ta'aruf zaman now Ta'aruf asal katanya adalah Ta'arufa yata'arafu Dari Al-Quran Di Allah berfirman Wahai manusia Kami menciptakan kalian Dari jenis laki-laki dan perempuan Kami ciptakan bersuku-suku Berkabilah Ada ras ini, ras ini Untuk apa? Untuk saling Ta'aruf Jadi maksud dari Ta'aruf adalah Saling mengenal Ta'aruf saling mengenal Tak kenal maka Ta'aruf gitu ya Tak kenal maka Ta'aruf Kemudian judul kita Ta'aruf zaman now Karena kita perlu ilmu Perlu ilmu bagaimana sih Ta'aruf di zaman ini Karena sebagian orang Ada yang belum memahami Hakikat Ta'aruf Belum tahu ilmunya Bagaimana sih syariat Membimbing kita Ta'aruf yang syari Bagaimana yang benar? Caranya bagaimana sih? Ini ada ilmunya Dan sudah diajarkan oleh Ulama dan para Ustadz-ustadz kita Dan memang semakin Berkembangnya zaman Di zaman now ini Yang paling terlihat adalah Mulai berkembang Sosial media Internet Dan sebagainya Terjadi perubahan-perubahan Cara Ta'aruf Bisa tukar foto Live Bisa ya Ta'arufnya juga live Inbox DM Dan sebagainya Sarana-sarana Sehingga Ada beberapa hal Yang ternyata Tidak sesuai Dengan syariat Di zaman now ini Karena memudahnya Wasilah Wasilah berhubungan Wasilah berhubungan Ikhwan dan ahwat Laki-laki dan perempuan Ada Akunnya Ada ini Sekarang dahulu Mencari nomor Ahwat Sulit Sekarang tinggal lihat Akunnya Masya Allah Akunnya ada Tinggal mudah Dihubungi kapanpun Dan sebagainya Sehingga Di zaman now Muncul berbagai macam Cara-cara Ta'aruf Yang tidak sesuai Dengan syariat Dan memang kita perlu Meluruskan PR kita bersama Dan Sekali lagi Ini adalah tugas kita bersama Kenapa Jangan sampai Suatu rumah tangga Fondasinya dibangun Di atas Kemurkaan Allah Jangan sampai Suatu rumah tangga Ikatan suci yang mulia Di Al-Quran disebut Wa akhutna minkum Mitha kon golidho Disebutkan Dan kami ambil Dari karyan Mitha kon golidho Artinya Perjanjian yang goliz Perjanjian yang berat Yaitu Ikatan pernikahan Jadi ikatan pernikahan Mitha kon golidho Sesuatu ikatan yang berat Perjanjian yang berat Jangan sampai Rumah tangga Yang mulia Rumah tangga yang baik Bahteranya Bangunannya Kita bangun dengan fondasi Dan dasar-dasar Yang kita mulai Di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hati-hati bagaimana Rumah tangga mau berkah Sakinah Mawadah O rahmah Bagaimana kita ingin tenang Litas kunu ilaiha Bagaimana kita bisa tenang Dengan dia Kalau fondasinya Dibangun di atas Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di zaman naupun Melahirkan Cara-cara Yang tidak syari Kita sebutkan dulu Contohnya Yang sudah diketahui Sebelum menikah Dibangun di atas Fondasi pacaran Tentu tidak Sudah tahu semua Insya Allah haram Bagaimana mungkin Pacaran bisa selamat Dan pacaran Mengenal pasangan Dengan pacaran Tidak sesuai dengan logika Nanti kita bahas Yang kedua Ada lagi Pacaran islami Subhanallah Ini kita bahas juga Ini kita bahas juga Ta'aruf yang salah Pacaran islami Ya kurang lebih Dia kalau ketemu Assalamualaikum Ya uhti Wa alaikumusayang Kemudian ada lagi Masya Allah Namanya TTM Apa TTM TTM Iya Ta'aruf tapi mesra Masya Allah ya Ta'aruf tapi mesra Subhanallah Ini Ta'aruf tidak sesuai caranya Tapi jadi kesempatan Untuk mesra-mesraan Ada yang seperti ini Belum lagi Ada oknum Ya ada oknum Yang dia Ta'aruf kesana kesini Masya Allah Untuk main-main Nanti kita bahas Demikian juga ada Salah satu dari ta'aruf Contohnya setelah khidbah Mesra setelah khidbah Yang namanya khidbah Itu berarti Bukan belum halal Tetapi ada yang setelah khidbah Subhanallah Lebih Hangat dan lebih romantis Daripada suami istri Setelah khidbah Nah ini yang perlu kita bahas ya Bagaimana caranya yang benar Dan beberapa hal-hal yang perlu Kita luruskan Ta'aruf Merupakan salah satu Dari tahapan ketika menikah Jadi tahap-tahap menikah Pertama memang Awalnya ta'aruf dulu Kemudian khidbah Kemudian nazor Melihat Kemudian akad Dan insyaallah halal Ada ta'aruf Khidbah nazor Ta'aruf itu saling berkenal Saling kenalan Dan umumnya sebelum khidbah Kemudian kita Sebelum kita bahas tentang ta'aruf Kita bahas tentang khidbah sedikit Khidbah Ini artinya Bahasa kita melamar Khidbah itu maksudnya Adalah Kita berjanji Akan menikahi Dan pihak perempuan Juga sudah siap-siap Sama-sama berjanji Akan menikah Tinggal tunggu waktunya Dan yang dimaksud dengan khidbah Itu semacam Memberikan pagar Artinya kalau ada perempuan sudah dikhidbah Dan perempuannya sudah oke Ini berarti Perempuan ini tidak boleh diganggu sedikitpun oleh yang lain Tidak boleh dikhidbah Tidak boleh diajak ta'aruf Karena ini sudah dipageri Jadi khidbah itu Ya paham ya Khidbah itu Memagari Memagari Yang lain tidak boleh masuk Tidak boleh melamar Tidak boleh deket-deket Tidak boleh ngajak ta'aruf Apalagi Itu khidbah memagari Tetapi yang namanya khidbah Belum halal Belum halal sedikitpun Jangan merasa ketika sudah khidbah Merasa dia sudah menjadi milikku Itu namanya khidbah Jadi khidbah itu memagari Belum halal sedikitpun Tetap tidak boleh Dia masih menjadi wanita Ajinabiyah Masih menjadi asing Tidak boleh ikhtilat Tidak boleh khalwat Tidak boleh mesra-mesraan Dan sebagainya Ini yang penting Dan khidbah secara fikir Ada dua Pertama khidbah secara terang-terangan Khidbah secara terang-terangan Bilang ke ahwatnya langsung Atau bilang ke orang tuanya Mau datang ke rumah Kenapa mau khidbah Sudah cocok insyaallah Tidak diragukan lagi Maukah menjadi suamiku Maukah menjadi pendampingku Maukah menjadi istriku Dibilang iya Berarti sudah khidbah Sudah dipagari Dan yang lain tidak boleh Sehingga sudah disebutkan Tidak boleh seseorang menghidbah Hidbahnya saudaranya Hidbah memagari Hatta yatruka al khotibu kol bahu Sampai dia tinggalkan Jadi laki-laki ini Sampai ninggalin Artinya ya sudah lah Kita tidak lanjut Saya batalkan hidbahnya Atau sampai diizinkan Sampai diizinkan oleh yang menghidbah Misalnya si A Menghidbah akhwat Sudah setuju Yang lain tidak boleh masuk Yang C B Tidak boleh ngelamar Tidak boleh Ajak taruh Kecuali dia sudah ninggalkan Hatta yatruka al khotibu kol bahu Sampai dia tinggalkan Dia tinggalkan Tidak boleh Artinya dia sudah Kita selesai hidbah kita Saya tidak Batalkan hidbahnya selesai Atau sampai dia memberikan izin Artinya memberikan izin Kamu mau coba-coba taruh sama dia Silahkan Silahkan Ini yang sudah hidbah Sudah ngasih izin untuk laki-laki lain Untuk mau taruh Mau taruh silahkan Karena kalau kamu saya yakin ditolak Silahkan Dia ngijinin boleh Kalau level kayak kamu silahkan Maju silahkan Saya yakin ditolak Tapi kalau yang lamar Masya Allah Ya Hafiz Kemudian wajahnya Bagus Ini terkenal Aktifis dakwah Masya Allah Dia harus izin dulu Mau ngelamar Wanita yang sudah dihidbah Dia harus izin dulu Sama laki-laki yang menghidbah Afan Saya ini Pengen saingan Pengen nana juga lamar Oh jangan Kalau tidak boleh Nanti ahwatnya berpindah hati Masya Allah Jadi ini namanya hidbah Ini pahami hidbah Itu maksudnya Hidbah Dan tadi ada yang Terang-terangan Langsung ngomong Dan ada yang Hidbah Dengan bentuk isyarat Atau bahasanya sindiran Itu boleh Wala junaha alaikum Fima ar-ratum Bihi min khidbatin nisa Dan tidak apa-apa Engkau melakukan ta'rid Melakukan Semacam isyarat sindiran Untuk menyindir Seorang perempuan Seorang perempuan Dan ini Fikirnya pada perempuan Yang sedang masa iddah Jadi kalau perempuan Sedang meninggal suaminya Atau habis dicerai Sedang masa iddah Tidak boleh dilamar Tetapi boleh disindir Boleh disindir Kalau bahasa ropnya Contoh disindir Saya ini Semisal kamu Saya suka Itu boleh menyindir Atau kita cindir-cindir Masya Allah Semisal kamu ini Calon yang cocok Untuk ibunya Anak-anak besok Boleh juga Boleh seperti itu Ini namanya Hidbah Jadi tidak boleh Ada orang yang Masuk Dan yang paling penting Dalam proses Taruf Hidbah Dan sebagainya Ingat Hidbah ini Belum halal Belum halal Namanya Hidbah belum halal Dan ini Beberapa kejadian Terjadi Ada Ihwan Ahwat Setelah hidbah Masya Allah Itu luar biasa Mesranya Kalah-kalahin Orang yang sudah nikah Dikira sudah halal Belum Setelah hidbah Apalagi sekarang Zaman now Tadi sudah kita sebutkan Zaman now kan mudah ya SMS Whatsapp Ini Jadi Tidak tahu nomornya Akunnya Masya Allah Bisa ini Bisa DM Bisa apa Masya Allah Itu mesra ketahuan Beberapa orang itu ada ketahuan Ya Masya Allah Itu Mesranya luar biasa Ya Wahai calon Wadah benihku Nanti Anak kita Yang pertama Laki-laki atau perempuan Masya Allah Wahai bidadari surga Ngapain Sudah Tidak sabar Nunggu hari Masya Allah Dan sebagainya Masya Allah Sudah apa namanya Lebih mesra Ini harus kita Kita hindari Ya Kemudian Ini yang penting juga Setelah hidbah Tadi ya Setelah hidbah Kita Bahas tentang Ta'aruf Bahas tentang Ta'aruf Bagaimana cara-cara ta'aruf Bagaimana sih caranya ta'aruf Tadi kan beberapa hal ya Sekarang bagaimana cara-cara ta'aruf Sebenarnya Cara ta'aruf itu Tidak dijelaskan Secara rinci dengan dalil-dalil Ini dalilnya ta'aruf langkahnya begini-begini-begini Artinya dengan cara Penjelasan rinci Ada hadis tentang ta'aruf Artinya penjelasan yang khusus dan rinci Ini tidak ada Sehingga apabila tidak ada penjelasan secara rinci dalam syariat Maka kita gunakan kaedah Al-adatul muhakkamah Kita menggunakan hukum Bagaimana adat dan istiadat setempat Yang tidak melanggar syariat Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat secara rinci Maka kembalinya adalah keadatnya Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Contohnya misalnya di Al-Quran disebutkan Laki-laki muamalah yang bagus dengan istrinya Wa ashiruhunna bil ma'ruf Wahai para suami Pergauilah istrimu Muamalah dengan istrimu Dengan cara yang baik Yang ma'ruf Itu yang ma'ruf itu bagaimana sih Dalam syariat tidak dijelaskan secara rinci Sehingga kembali ke adat Contohnya apakah termasuk ma'ruf Kalau sudah menikah Istri ini kita sediakan pembantu atau tidak Apakah setelah nikah ini Tugas istri itu harus ngepel Masak, cuci, dapur dan sebagainya Apakah itu cara ma'ruf apa enggak Kita biarkan istri ngepel dan sebagainya Jawabannya adalah kembali ke adat dan istiadat Yang berlaku di saat itu Zaman itu dan waktu itu Serta masyarakat itu Jadi kalau memang di masyarakat itu Istri memang biasa masak Istri yang nyuci Istri yang ini Berarti begitu cara ashiruhunna bil ma'rufnya Tapi kalau tidak misalnya di kota dan sebagainya Ya mereka tidak biasa Mereka anak orang kaya Biasa dimanja Ini kita cara ma'rufnya sediakan Sediakan yang bisa membantu Istri Itu cara ma'rufnya Nah demikian juga dengan ta'ruf ini Secara dalil Tidak ada dijelaskan rinci Harus begini caranya Begini caranya Secara rinci Tidak Sehingga kembali ke adat istiadat setempat Caranya bagaimana Selama Tidak bertentangan dengan syariat Dan mengikuti rambu-rambu keedah umum Karena ada rambu-rambu keedah umumnya Karena bagaimana cara ta'ruf Oh harus bagaimana sih Harus begini Gimana sih cara kenal tuh Harus bagaimana Nah ini tidak dijelaskan secara rinci Kembali ke adat dan keedah Ada beberapa hal ya Cara-cara kita ta'ruf Ada beberapa hal Poin-poin yang perlu kita jelaskan ya Pertama ada keedah-keedah umum Ketika ta'ruf ya Yang pertama Ketika ta'ruf ini Kita perlu Meluruskan niat Bahwasannya kalau kita sudah ta'ruf Berarti kita ini mau nikah Ta'ruf berarti kita mau nikah Luruskan niat Mencari pasangan yang soleh dan soleha Ini yang pertama Ta'ruf ini sudah mau menikah Bukan cuma sekedar sensasi Mencari ini Mencari ini dan sebagainya Atau sekedar Pengen tahu bagaimana Memainkan hati perempuan Dan sebagainya Harus benar-benar sudah mau menikah Jangan cuma sekedar ya Sekedar pengen-pengen aja gitu Harus benar-benar mau menikah Sehingga kita dapati oknum Ada ikhwan Kita menyebutnya istilahnya Ahlun nazor wa ta'ruf Apa? Ahlun nazor wa ta'ruf Kerjaannya apa? Dia ngajak ta'ruf akhwat Untuk sekedar main-main aja Main-main pengen ganggu dan sebagainya Apalagi di zaman now tadi ya Gampang itu Tinggal DM si ahwat Tinggal di inbox di apa Diucapkan kata-kata yang bagus Kata-kata ini kasih Padahal copy paste Kata-kata tersebut ya Ahwatnya kelepak-kelepak Masya Allah Apalagi setelah ahwat cek Dibuka akun ikhwannya Masya Allah Akun ikhwannya kayaknya soleh ini Postingannya agama semua Masya Allah Padahal kopas semua Masya Allah ya Akunnya apa namanya Postingannya nasihat-nasihat agama Dan sebagainya Ini pasti ikhwan soleh Padahal tidak dikenal Kemudian inbox gitu kan Masya Allah Saya ingin ta'ruf Begini-begini Kemudian begini Masya Allah Kelepak-kelepak sudah Akhirnya terjerumus dalam ta'ruf yang tidak syarih Tidak syarih dan sebagainya Dan banyak kisah-kisah seperti ini Beberapa ahwat ditipu Beberapa ahwat diginikan Diajak ketemuan Diajak begini Akhirnya kurang lebih seperti pacaran Ada yang tidak hanya Jadi sedemikian Ada oknum seperti ini Ngajak ta'ruf Tapi tidak syarih Belum lagi yang oknum ta'ruf Ini ahlun nazarwat ta'ruf Kenapa? Belum apa-apa minta foto Masya Allah Jadi dia kumpulin foto ahwat itu Dia ta'ruf sama berapa orang Satu dua semua itu Di inbox semuanya Ta'ruf Ta'ruf dengan 10 sampai 15 orang Kumpulin foto ahwat Belum apa-apa kumpulin foto Minta foto Akhirnya foto ahwat tersebut dijajar Satu dua tiga sampai 15 Baru di absen Fulanah Delapan enam setengah Tujuh Sembilan Masya Allah Astaghfirullah lima setengah Jadi ahwat juga hati-hati Ta'ruf ini hati-hati Ini apa namanya Kalau seperti itu jangan Ada prosedurnya Dan ini juga salah satu Adab dalam ta'ruf Adab dalam ta'ruf itu Ta'ruf itu satu-satu Ingat Ini adab dalam ta'ruf satu-satu Jangan sampai ihwan ta'rufnya Lima orang Lima ahwat dalam sekali periode Atau ahwat juga sama Ta'rufnya sama beberapa ihwan Sekali periode Apalagi sekarang kan zaman now Gampang kan Sana sini sana sini Kalau dulu sulit Itu sulit kita Bisanya ta'rufnya minta tolong sama Beberapa ihwan-ihwan Yang sudah menikah Sekarang otomatis bisa Zaman dulu kita mau dapat Nomor ahwat Gimana gak bisa Mau ketemu apalagi sulit Malu gitu kan Gimana bisa Aneh aja gitu Ada ihwan ahwat gitu Cingkrangan cadaran Terus abis itu Ketemu di cafe berdua Masya Allah Gak bisa zaman dulu Sulit Sekarang gampang Zaman now gampang ini Makanya Yang pertama ta'ruf itu satu-satu Tadi sudah luruskan niat Harus menikah Sudah siap menikah Yang ihwan sudah turun simnya Sim Surat izin menikah Yang masih kuliah ya Sudah turun sim Surat izin menikah Dari orang tua Jangan sampai Sedang kuliah Kemudian Orang tuanya masih Kamu masih kuliah Kamu setanggung biayanya Jangan sampai Istilahnya orang tua nolak Kecuali kalau kita Sudah biaya kuliah sendiri Jangan nekat Mau nikah Tapi biaya kuliah Masih minta orang tua Ihwan Kan bagaimana Simnya turun dulu Surat izin Menikah Tadi sudah luruskan niat Kemudian satu-satu Tadi ya Satu-satu Jadi selesaikan dulu Dengan Misalnya ihwan Selesaikan dulu Dengan akhwat ini Selesaikan dulu Kalau sudah tidak selesai Baru sama akhwat yang lain Jangan sekali ta'ruf Lima-sepuluh Subhanallah Ini nah satu-satu Satu-satu dulu Selesaikan Kemudian setelah selesai Kalau tidak cocok Baru ganti yang lain Jangan Di Apa Istilahnya Kali ta'ruf Beberapa ini Akan menyakitkan hati Akan menyakitkan hati Sebagaimana kita Ihwan juga tidak suka Ketika akhwat Ta'ruf Ta'ruf sama kita Ta'ruf sama ihwan lain juga Suka tidak kita Tidak mau kan Makanya Tidak beriman Salah seorang Dari kalian Sampai Dia mencintai Sudaranya Sebagaimana Mencintai diri sendiri Kalau kita Tidak mau digituin Jangan Begitukan orang lain Kalau kita Tidak ingin Akhwat tersebut Apa namanya Dia Taruh sama kita Taruh sama Berapa ihwannya lain Kita juga jangan Jadi ingat Ta'ruf itu Satu persatu Itu masalah adab Satu persatu Selesaikan dulu Selesaikan dulu sama dia Kalau sunar cocok Baru sama yang lain Ya ini Apa namanya Pertama kita luruskan Luruskan niat dulu Kemudian juga Kita perhatikan Keedah umum Dalam Ta'ruf Yang jelas itu Bukan mahrum Masih asing Sehingga Tidak boleh kita Ikhtilat Tidak boleh juga Kita berkhaluat Apalagi Tidak boleh berkhaluat Laki-laki Dan perempuan Kemudian juga Untuk menjaga Hal-hal Seperti ini Supaya tidak ada Ikhtilat Supaya tidak Kholwat Oleh karena itu Ta'ruf yang syari Kita minta tolong Dengan yang namanya Comlang Baik Mak Comlang Maupun Pak Comlang Ta'ruf syari Seperti itu Jangan sekali-kali Ta'ruf Langsung berdua Karena di zaman Naumudah Zaman Naumudah Berhubungan langsung Kalau zaman dulu Pasti Di zaman dulu Pasti ada Comlangnya Hadijah Radiallahu ta'ala anha Menikah dengan Nabi Ada comlangnya Ya tidak Demikian juga Dengan Nabi S.A.W Beberapa sahabat Mengatakan Kuntu Waslan Saya Yang hubungi Nikahnya Nabi Dengan ini Saya yang hubungi Jadi ketika Ta'ruf Dalam rangka Saddu Zaro'i Menutup jalan-jalan Ke arah Ikhtilat Dan Kholwat Tidak langsung Proses Ta'rufnya Saling mengenalnya Tukar Civi Saling-saling nanya Tidak Secara langsung Karena ini Saddu Zaro'i Dalam rangka Menutup jalan-jalan Ke arah Ikhtilat Kholwat Bahkan berzina Harus pakai comlang Yang menghubungkan Karena kalau langsung Nanti Masya Allah Pertama Hukti Gimana Masya Allah Saya lihat postingannya Hukti luar biasa Tampaknya soleh Saya ingin maju terus Pengen lebih kenal Boleh tidak Kirim-kiriman Kirim Civi Langsung Langsung Akhirnya apa Lama-lama Curhat-curhatan Lama-lama Langsung Lama-lama Masya Allah Kalau curhat Sama ukti Lebih tenang Masya Allah Tidak kebayang Kalau kita lanjutkan Nanti Masya Allah Itu dicomblangin Yang digitukan Berapa Ahwat Jadi ingat Taruh secara itu Lewat comblang Apalagi di zaman ini Lewat perantara Tidak langsung Inbox langsung DM langsung Dan para Ahwat Juga harus kuat Para Ahwat Juga jangan sampai Kemakan dengan Gombalnya Puitisnya Dan sebagainya Langsung Kalau kamu memang Ihwan sejati Kita lewat comblang Jangan langsung seperti ini Tapi kadang-kadang Ahwat tidak kuat Karena lihat Puitisnya Puisinya Kelepak-kelepak Langsung lanjut Balas-balasan Terus Akhirnya lama-lama Kangen ketemuan Dan sebagainya Jadi Ahwat juga Hati-hati Kalau ada Ihwan Ihwan gombal Ihwan genit Mau ajak taruh Iya silahkan Tapi kita lewat Comblang Ada perantara Jangan langsung Seperti ini Nanti kita akan terbuka Kita akan Bisa jadi Tidak kuat Nanti Tidak kuat Jadi lewat Comblang Dan kemudian Yang perlu diperhatikan Comblang ini Kita usahakan Adalah Orang yang sudah Menikah Comblang yang sudah Menikah Kita minta bantuan Misalnya senior kita Yang sudah menikah Kemudian Atau ustad Kita Atau orang-orang Yang memang dia Ada bapak-bapak Ihwan Yang spesialis Comblang biasanya Di kota itu Biasanya ada Kita lewat Perantara mereka Yang sudah menikah Sehingga yang Ihwan nanti Lewat suaminya Suaminya Yang neruskan ke istrinya Dan istrinya Yang neruskan ke Ahwatnya Ustadz kok lama banget Iya memang begitu caranya Memang sabar Lama banget caranya Iya memang begitu Pelan-pelan Lewat tuker Tuker biodata Mau tanya-tanya Mau apa memang begitu caranya Ihwan ke suaminya Suami ke istrinya Istri ke Ahwatnya Begitu caranya Untuk Untuk menjaga hati Dalam langkah Saddu Zaro'i Kalau comblangnya Ih Kalau comblangnya belum menikah Masya Allah Berapa kejadian Akhirnya Ahwatnya nikah Sama comblangnya Masya Allah gitu Berapa kejadian Ternyata Comblangnya ini lebih Hanuk Comblangnya ini lebih Apa Lebih Lebih berkenan di hati saya Masya Allah Comblangnya Iya kan Dan comblangnya juga Masya Allah setelah baca Setelah tuker CV Kan mampir ke dia dulu Masya Allah Ini Ahwat idaman saya Masya Allah Ya Akhirnya Comblangnya Apa na' Akhirnya Dia yang comblangkan Dia bukan Apa CV-nya mampir ke dia Mampir ke comblangnya Yang masih jomblo ini Ya akhirnya Dia teruskan keihuan itu Itu bukan terusin CV-nya Dia teruskan undangannya Afan Ini undangan Afan dia Iwannya Masya Allah Ya jadi Comblang jangan sampai yang belum nikah Sudah nikah Minta senior Misalnya ini Memang dan ini untuk tadi Saddu Zaro'i Ya mencegah jalan-jalan ke arah sana Dan jangan sekali-kali di zaman now ini tadi Ya inbok Langsung tidak Itu semuanya Membuka ke arah pintu Holowat Perzinahan Dan sebagai minimal zina hati Ingat kan Zina Tangan berzina Dihadiskan kaki berzina Kemudian hati berzina Dan kemaluan yang membenarkan Itu dalam hadith Hati bisa berzina juga Dan tidak kuat Urusan cinta berat ini Ya Urusan cinta berat Sudah kena cinta Terkena virus Merah jambu Atau terkena virus Namanya Khomer asmara Karena Khomer ada dua sifatnya Pertama Menghilangkan akal Yang kedua Membuat ketagihan Kalau sudah Khomer asmara Dua-duanya kena Pertama Menghilangkan akal Atau sebagian akal Jadi kalau sudah kena Khomer ini Langsung Hilang akalnya Ya Apa namanya Dia mengatakan Kalau sudah Seperti ini Kita ini Dunia milik berdua Yang lain ngontrak Kemudian ketagihan Ada ketagihan Pengen ketemu terus Teringat padamu terus Sekali tidak ada SMS atau WhatsApp Dari dia Dunia hampa Masya Allah Dunia kering Sepi dan sebagainya Tidak ada semangat Ketagihan ini Khomer asmara Hati-hati Dimulai dari apa? Dimulai dari tadi Inbox Dari apa? Hati-hati Jadi ingat Yang namanya Ta'ruf Itu harus Dengan Comlang Dan comlangnya Sudah menikah Prosedurnya demikian Ketika prosesnya Tukaran civi Dan sebagainya Ini cara Ta'ruf Kemudian selanjutnya Kemudian ketika ta'ruf Namanya ta'ruf Kita kan mengenal Dan memang Jangan sampai Orang dulu Katakan Jangan sampai Beli kucing Dalam karung Memang benar Dan kita harus Benar-benar tahu Calon kita ini Bagaimana Dengan informasi Yang valid Dan ketika Proses ta'ruf tersebut Kita harus Menggali sebanyak mungkin Memang sebanyak mungkin Dengan informasi Yang valid Harus Calon kita Calon Pasangan kita Yang kita hidup Bersamanya Sekian lama Kalau dengan orang tua Mungkin kita Belasan tahun Kita hidup Orang tua Setelah SMA Berangkat SMA umur berapa 17 16 Setelah SMA Berangkat Menuju kota lain Untuk Menuntut ilmu Pisah dengan orang tua Setelah itu nikah Jadi sama orang tua Kita belasan tahun Sama anak Sama juga Berarti Anak sama Sama kita Belasan tahun Tetapi Pasangan kita Istri suami Bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun Sampai akhir hayat Jadi kita harus tahu Kita kenal Kita harus baik Benar-benar yang sesuai Yang kita inginkan Dan baik agamanya Baik ini Kita harus cari Benar-benar informasi tersebut Dalam proses ta'ruf ini Bagaimana langkah pertamanya Langkah pertama Yang umumnya dilakukan di Indonesia Jadi ini adatnya Adatnya Adalah memang pertama Kita harus cari dulu orangnya Jadi mau ta'ruf ya cari orangnya dulu Siapa Dia mau pendak Mau sih mau Tapi ada yang mau gatel Mau muntah Mau apa Itu kan beda kan Beda-beda maunya kan Jadi cari dulu Siapa yang cocok Dan sebagainya Biasanya kalau kita cari Macem-macem ya Ada yang ketemu di kampus Ada yang ketemu di mana Ada yang dapat informasi Nah kalau kita serius ta'ruf Aja ta'ruf Kalau kita serius Menunjukkan kita benar-benar serius Ada dikenalkan oleh seseorang Untuk dalam proses ini Kita ta'ruf Bagaimana Biasanya kalau di Indonesia Umumnya Langkah pertama adalah Menukar Saling tukar Biodata dulu Umumnya sering tukar Biodata Kita buat Biodata singkat Kita buat Biodata singkat Kita tulis Apa dari Biodata singkat tersebut Secara umum saja Seperti Profil umum Nama Orang tua Pendidikan Pekerjaan Profil singkat Apa namanya Secara umum saja Jadi ini civi yang pertama ini Secara umum Ringkas Orang tua dan sebagainya Belum lengkap Jadi sering tukar dulu Sering tukar dulu Dan ini lewat Comblang perentara Kita kasih ke suaminya Suami ke istrinya Istri ke ini Dan kirim juga Kirim Begitu caranya Jangan langsung Nanti membuka pintu Nanti Membuka pintu Pokoknya begitu caranya Jadi pertama ini Biodatanya Biasanya biodata Oh iya Insya Allah Tampaknya sudah banyak Pertanyaan Sudah tidak sabar Kita langsung saja Setelah langkah-langkah ini Langsung saja Tanya jawab Tanya jawab Tanya jawab Tanya jawab Tanya jawab Tanya jawab Jadi itu Seperti kita Tukar civi Data-data dasar dulu Tukar Ihwannya dapat Ahwatnya dapat Data-data umum saja Belum lengkap Data-data umum Dan ingat Harus satu-satu Jangan Bahasa orang Jawa Kemaruk Semua Ahwat Satu-satu Nah ketika Ihwannya dapat Ahwatnya dapat Dia tahu Gambaran umum Oh ahwat Ihwannya begini Umurnya begini Dia sukunya ini Gambaran umum Kemudian ditanya Mau lanjut apa Nggak Ihwannya tertarik apa Nggak Ahwatnya tertarik apa Nggak Kalau nggak tertarik Ya sudah Nah kalau sama-sama tertarik Lanjut apa Nggak Nanti comelangnya nanya Ini lanjut apa Nggak Oke lanjut Dua-duanya lanjut Barulah mereka Tukar informasi Yang lebih dalam lagi Saling kirim lagi Kirim data Yang lebih dalam lagi Pekerjaan bagaimana Ini bagaimana Kemudian Misalnya Tadi katanya Keluarga Tiga bersedara Ibunya begini Ibunya begini Ditanya lagi ibunya Gimana sih Jadi kirim biodata Yang lebih lengkap lagi Tahap kedua Yang tahap kedua ini Kirim biodata Yang lebih lengkap lagi Tukeran lagi Kemudian ada tidak Yang ingin ditanyakan Kalau ingin bertanya Lewat comel lagi Saya ingin tanya Tadi katanya ibunya Begini Begini Kamu katanya Pekerjanya begini Pekerjanya disana Katanya Akan disana Bisa nggak pindah Pekerjaannya pindah Apa enggak Karena saya tidak boleh Keluar dari kota Ini kata ibu Tidak boleh dibawa jauh-jauh Katanya ditugaskan ke Papua Saya nggak mau ke Papua Bisa nggak ini apa Mau pindah apa Itu bisa ditanya Lewat perantara Ingat lewat perantara Terus jangan langsung Harus lewat perantara Lewat comelangnya tersebut Begitu caranya Ditanya Dan terus Nah kemudian ketika sudah Ketika sudah Oh kayaknya bagus ini Setelah tuker data yang lebih banyak lagi Bagus Nah barulah kita Istilahnya Mencari lebih dalam Kalau sudah ya Sudah berhenti Sudah berhenti Kita stop Nggak cocok Karena sebenarnya Saya secara umum sudah cocok Tetapi katanya Kamu ini kerjanya di Papua Saya nggak mau dibawa ke Papua Sudah cocok Sudah berhenti kalau begitu Ya orang tua Stop Tapi kalau lanjut silahkan Nah ketika sudah lanjut Data-data secara umum Sudah cocok Data-data yang banyak cocok Baru kita ta'ruf yang Kita berusaha mendalami Yang lebih dalam lagi Kita mulai cari informasi Tentang orang ini Misalnya Ihwan Cari informasi tentang Ahwat ini Biasanya caranya di Indonesia Cara cari informasinya Kita minta testimoni Beberapa sahabatnya Sahabatnya Saya minta testimoni Sahabat-sahabatmu Nanti sahabatnya testimoni Dan Yang memberikan testimoni tersebut Dia harus jujur Ceritakan baik dan buruknya Dan ini bukan gibah Harus Ketika kita cari Ahwat tersebut Atau Ihwan tersebut Mengencari Dia tanya Saya sedang ta'ruf dengan dia Kamu sahabatnya Saya minta testimoni Kamu tentang dia Dan sahabatnya ketika ditanya Dan tahu ini proses ta'ruf Kita harus jelaskan Baik buruknya Ini bukan gibah Dia baik begini-gini Tapi ternyata pelit Gak apa-apa Oh jangan Kita jelaskan baik buruknya Dia punya sifat baik Buruk dan sebagainya Kita minta testimoni Kemudian juga kita cari informasi Sebanyak mungkin Kalau perlu kita hubungi keluarganya Kita perlu hubungi temannya Kita perlu ini Kita cari Terus terang aja Saya sama dia sedang ta'ruf Saya butuh informasi yang banyak tentang dia Cari informasi yang benar-benar Terutama yang penting tentang agamanya Dan sebagainya Cari informasinya Tentang agamanya Tentang hartanya Nasabnya Kemudian tentang dinnya Bagaimana Kita pilih yang punya agama Pecantikan Cari informasi sebanyak mungkin Cari siapa Kita cari Dan kemudian Kalau kita ingin cari Hakikat orang ini Kita usahakan cari orang-orang yang Selalu dekat dengan dia Yang tahu kehidupan dia Cari Contohnya misalnya Dia tinggal di Wisma Tinggal di mana Tanya teman Wismanya Dia ngapain aja Dia bagaimana kesehariannya Bada subuh bagaimana Tidur apa tidak Di kamar dia banyak nonton Plem Korea apa tidak Banyak ini dan sebagainya Tanya itu Dia bagaimana Marah apa tidak Dan memang Kurang 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 subjektif Kalau kita tanya Teman pengajiannya doang Bagaimana si Fulana Masya Allah Datang terus ke kajian Boleh terus Lama di kajian Ramah Ya iya Gitu kan Tapi kita cari juga Teman-temannya Semua teman-teman Berbagai kalangan Terutama teman-teman Yang dia selalu Bersama dia terus Misalnya teman Wismanya Teman kosnya Kita ketahuan Subuh ngapain Tidur ternyata Malam begadang Nonton bola Nyelesaikan film Korea Dan sebagainya Kalau begini apa Di kajian semuanya Seramah Di kajian semuanya Gak adab Tapi ternyata Setelah ini Disenggol sedikit Marah Ngambak Dan sebagainya Itu kita tanya Kalau Ihwan juga sama Tanya teman bisnisnya Gimana dia bisnis Aman atau tidak Begini kita tanya Kita cari sebanyak mungkin Informasi tersebut Jangan sampai Kita beli kucing dalam Karung Benar itu Cari ini Jangan main-main Bukan hanya Sehidup semati Tetapi Sehidup sesurga Nanti Sehidup sesurga Selamanya Jadi pasangan kita Nanti Selama-lamanya Jadi harus dicari Informasinya tersebut Cari yang baik Semua Jangan ragu-ragu Tanya Terus terang Saya sedang taruh Sama dia Saya pengen tahu Informasi apa Dan keedahnya Orang-orang yang itu Dia jelaskan Baik burunya Harus terus terang Sebagaimana Ada Sohabiyah Tanya kepada Nabi Ada dua orang Yang lamar saya Pertama Mu'awiyah Satu Abu Jahan Nabi SAW Terus terang Kalau Mu'awiyah Miskin Kalau Abu Jahan Tidak pernah Meletakkan tongkatnya Artinya sering mukul Terus Nabi SAW Terus terang Terus terang Jadi Dan memang Kita perlu tahu Baik burunya Kita perlu tahu Dan ingat Karena tujuan Yang mulia Dan niat yang ikhlas Boleh semuanya Tadi gibah Oleh karena itu Kalau niatnya Tidak baik Niatnya cuma Sekedar main-main Niatnya cuma Sekedar Pengen tahu Pengen mendapatkan Gelar Ahlun Ihwan Ahlun Nazar Masya Allah Ini bahaya Kerjaannya Cuma ngumpulin Foto ahwat doang Nikah Sebenarnya Tidak pengen Tidak pengen tahu Ini ahwat-ahwat Gimana Tampangnya Koleksi foto Ahwat Dan sebagainya Ini tidak benar Makanya ikhlas Harus ikhlas Kemudian kita lanjut Kita cepetin aja Kita cepatkan sedikit Kemudian terakhir Langsung aja Yang terakhir kita balas Yang penting Setelah ta'aruf Setelah itu Prosesnya adalah Nazar Apa Nazar Nazar Ini penting Nazar Jadi setelah ta'aruf Kita perlu Nazar Yang ikhwan Yang ikhwan Perlu melihat Yang ahwat Ahwat juga pengen Lihat yang ikhwan Bagaimana sih penampakannya Gitu kan Dan ini perintah Nabi sebelum menikah Lihat dulu Unzur ilaiha Unzur ilaiha Fa innahu ahro Ayu'dama bainakum Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lihat pasanganmu itu Lihat dia Bagaimana Nazar Karena sesungguhnya dengan Nazar Akan memudahkan Untuk langgeng Jadi memang Sebelum menikah Nazar dulu Saling melihat Yang ikhwan Lihat yang ahwat Ahwat juga Lihat yang ikhwan Bagaimana sih Nah hanya saja Kita perlu perhatikan Keedah-keedah Nazar Yang pertama Yang sangat penting Yang namanya Nazar Itu berarti Sudah 80% Atau 90% Akan mau menikahi Saya ulangi Yang namanya Nazar Itu berarti Sudah 80 atau 90% Sudah siap-siap Menikahi Semua sudah cocok Baru Nazar Dan ini disebutkan oleh Seu Al-Uthaymin Beliau jelaskan Bagaimana cara-cara Menazar Dalam syarhul mumti Salah satunya adalah Hendaknya Bertekad Akan melamar Dan menikahi Ahwat ini Sudah bertekad Akan melamar Tinggal pastikan saja Sudah bagus Orang tua cocok Ini bagus Katanya cantik Sekarang tinggal pastikan Jadi bahasa Statistik Bahasa statistiknya 80-90% Sudah siap Melamar dia Tinggal Nazar doang Ini poin utama Penting Nazar Sehingga Kalau ada Ihwan Atau akhwat Ada Ihwan Baru kenalan juga Uhti Saya ingin Taruh sama Uhti Kirim foto dong Masya Allah Ini jangan Ini berarti Ihwan jadi-jadian Ihwan apa Jadi-jadian Jangan Ini udah Belum apa-apa Sudah pengen Nazar Belum kenal Najar dulu Masya Allah Ini bener nih Ihwan ahlu Nazar Jadi yang namanya Nazar Perhatiin Sudah siap-siap Jadi Bumur apa-apa Sudah Nazar 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 Akhirnya apa Setelah Nazar Baru nanti Setelah Nazar Kecewa Baru dia cari-cari Alasan Ternyata Ibu saya Belum setuju Ternyata Begini Ternyata Begini Sebenarnya dalam hati Maaf jelek Akhirnya muncul Alasan ini Pengalaman kita Jadi saya dulu Sempat juga Menjadi Pak Comlang Juga sempat Karena kita Di ayasan Kita punya Kita salah satunya Mengurus juga Beberapa Ahwat Dan kita bantu Akhirnya setelah Belum apa-apa Minta Nazar Setelah Nazar Padahal sebelumnya Sudah cocok nih Sudah cocok semuanya Keluarga cocok Pas sudah Nazar Tiba-tiba muncul Beribu macam alasan Tiba-tiba begini Yang alasan Menyakitkan Ternyata setelah Nazar Afwan setelah ini Ternyata saya belum Dijini nikah Sama orang tua Subhanallah Ini modis McDonald Kayak gini nih Kenapa Dari awal Bilang gitu kan Setelah Nazar Makanya Nazar Itu sudah pasti Sudah siap-siap Semua udah cocok Ya itu Saya ustamin jelaskan Dia bertekad kuat Sudah siap-siap Mau ngelamar Ini tinggal pastikan doang Kenapa Bahaya Ihwan Kalau kita Nazar Ahwat Kemudian kita Nazar Ahwat Kemudian setelah Nazar Kita bilang Tidak jadi Ahwat itu Berkeping-keping Langsung pecah Dia langsung Sedih luar biasa Sedih luar biasa Kenapa Dia langsung hancur Hatinya sedih Kenapa Karena dia bilang Jangan-jangan saya jelek Ahwat sensitif Kalau dibilang jelek Padahal walaupun jelek Jangan-jangan saya jelek Dia langsung hancur Hatinya Langsung apa Trauma Belum lagi Si Ihwan ini ember Si Ihwan ini kan Ember Ember bocor Harusnya Ta'aruf ini dirahasiakan Ta'aruf itu ingat Salah satu juga Adab ta'aruf Dirahasiakan Ta'aruf ini Jangan bocor Sana-sini Ya Masya Allah Saya sedang ta'aruf Semuanya bocor Sana-sini Jangan Ta'aruf ini Kalau bisa Dirahasiakan Ditutupi Pelan-pelan Nanti aja lah Hebohnya Pas nyebar undangan Aja gitu ya Jangan masih ta'aruf Heboh sana-sini Ihwannya ember Sana-sini Jumur sedang ta'aruf Dengan itu Akhirnya apa Akhirnya Menyebar berita Ihwan ini Sudah ta'aruf Dengan ahwat Sudah ni Nazor Tidak jadi Sehingga bisa jadi Menyebar berita Ahwat ini jelek Gitu loh Karena Ihwan ini Nolak Karena jelek Gitu kan Karena Ihwan Kalau nolak Bukan apa lagi Karena jelek Karena Ihwan Pasti cari yang cantik Ya pengen cari Jadi ini Kaedah ta'aruf Ya Nazor itu Perhatikan Poin paling penting Sudah siap-siap Semua cocok Tinggal Tinggal Nazor Pastikan Ya para Ihwan Perhatikan ya Jangan digedikan Apa-apa Nazor Minta foto Minta live Skype Minta ini Live Ya ada Nazor Lewat live Skype Dan sebagainya Belum apa-apa Ini Masya Allah Tunggu cocok dulu Dan ahwat juga Jangan bermula mudah Ada apa-apa Langsung kini foto Kenapa Dia yakin banget Fotonya udah di edit Sekian rubah Editnya Sudah di edit Ya jadi Masa pas Lihat foto Masya Allah Alhamdulillah Pas Nazor Astagfirullah Jadi Nazor demikian Kemudian juga Perhatiin ya Nazor Kemudian Terkait dengan Nazor Nazor ada fikirnya sedikit Kalau Nazor Pertama tadi sudah resmi Sudah pasti Kemudian ketika Nazor Tetap tidak boleh Haluat Ikhtilat Tidak boleh Sehingga ketika Nazor Ya kita usahakan Bersama mahrumnya Cara yang paling aman Ke rumah bapaknya langsung Jantan ketemu bapaknya Ya jangan main belakang Langsung ketemu Paling ketemu mahrumnya Nazor dengan bapaknya Langsung Ditemani bapaknya Ditemani mahrumnya Nazor Jangan sampai ikhtilat Atau harluat Itu Nazor Caranya bagaimana Tidak dijelaskan Terserah Macem-macem caranya Ada yang pertama Ihwannya langsung Nazor Tapi ingatnya Nazor ini berarti Ahwatnya pakai cadar Kalau tidak pakai cadar Nazor tiap hari Lihat-lihat di kampus Nazor terus Di kampus Ternyata ahwatnya juga Hobi foto selfie juga Nazor terus Jadi ahwat-ahwat ini Jangan ya Buat Anda itu berharga Seperti mutiara Kalau ingin mendapatkan Anda Wahai ahwat Ihwan itu harus menyelam Ke dasar laut Dia harus bersusah payah Karena Anda berharga Ketika bertemu Anda pun Tidak terlihat Dia harus bersusah payah Buka cangkangnya Anda itu berharga mulia Bukan seperti Benda-benda yang dijual Mula di etalase Diambil Dipegang-pegang Atau seperti mangga Diambil Pegang-pegang Dipegang gini-gini Eh sudah lembek Pegang-pegang lagi Besok ditaruh lagi Bukan begitu Ahwat harus mahal Mutiara yang terpendam Di dasar laut Ihwan-ihwan harus Mendapatkan kalian Harus serius Ini jangan Jaman sekarang Ahwat-ahwat Masya Allah Foto selfie Masya Allah Foto selfie di upload Di apa Hatta pakai cadar juga Tetap juga Ada cadar Apalagi cadar Butterfly Ada ya Cadar butterfly Bikin fly Cadar butterfly Masya Allah Upload juga Selfie Pakai cadar Pakai apa Itu nanti semua Jadi koleksi Ihwan-ihwan Di save Siangnya di save Malamnya buka Muroja'ah Iya kan Di Muroja'ah Kamu pas liatnya Di zoom-zoom juga Masya Allah Jerawatan ternyata Jadi hati-hati Ahwat Apapun alasannya Ahwat Jangan posting foto Walaupun dengan katanya Ini syiar Akhirnya dia posting foto Ahwat sedang naik kuda Memanah Masya Allah Wah luar biasa Siap-siap memanah hati yang lain Keren banget ini Ahwat naik kuda Memutu Masya Allah Sedang memanah Katanya syiar Ini syiar Syiar kita Katanya Apapun alasannya Ahwat Tidak boleh upload foto Baik diri maupun orang lain Buat berharga Sampai alasan dakwah juga Kadang-kadang ada Ahwat Foto dia sebelahnya Caption dakwah Gitu kan Ya tidak ada tidak Foto Ahwat sebelahnya Caption dakwah Tulisannya Foto Ahwat sebelahnya Caption dakwah Tulisannya apa Wahai Ahi Tundukan pandangan Jadi hati-hati ya Makanya Nazor ini berarti Ahwatnya yang dia Menjaga diri Tidak apa Kalau dia Posting foto tiap hari Nggak usah Nazor Tinggal lihat fotonya terus Lihat videonya Muter-muterin mal Muterin apa Gitu ya Insya Allah Jadi Berarti dia Yang Nazor ini Berarti Ahwat yang Menjaga diri Iya kan Menjaga diri Nah ketika Nazor ya Sama orang tuanya Dan secara fikir Nazor ini ada dua Yang pertama Nazor resmi Bersama orang tuanya Jadi Nazor Bersama orang tuanya Dilihat Yang boleh dilihat adalah Hanya wajah dengan Wajah dengan telapak tangan Dan punggungnya Sebagian orang Sebagian ulama Ini kalau Nazor resmi Kemudian ada Nazor Tidak resmi Tanpa sepengetahuan Sang Ahwat Jadi kita bisa Tanpa sepengetahuan Ahwat Kita bisa Tapi dengan tujuan Kita mau menikahi Dengan tujuan Kita mau menikahi Bisa Kita misalnya Ahwatnya sedang Dimana kita lihat Dari kejauhan Apa itu boleh Tapi ingat Tujuannya Mau menikahi Bukan sekedar Mau Memata-matai Dan sebagainya Dan masih banyak Ada fikir-fikirnya Yang lain Fikir Nazor Apa yang harus dilihat Dan sebagainya Mungkin kita cukupkan dulu ya Kita lanjut Tanya-jawab aja Karena ini Masya Allah Mungkin waktunya Sudah semakin Indah Masya Allah Ya kita Tanya-jawab aja Ini sebenarnya Ada Nazor Ada fikirnya Apa yang harus dinazor Apa yang harus dilihat Dan sebagainya Caranya Tapi kita cukupkan saja Materinya Ya Insya Allah Kita lanjutkan dengan Tanya-jawab Termasuk dengan Fikir Nazor Bisakah tukar foto Bisakah begini Kemudian ada poin yang lain Berapa lama Kita harus menunggu Boleh enggak kita Boking gitu ya Ta'aruh Boking dari sekarang Boleh tidak Cara menolak ta'aruh Cara menolak lamaran Dan sebagainya Kemudian ketika Aib masa lalu Dijelaskan apa tidak Ini masih banyak Yang perlu kita jelaskan Tapi Waktu terbatas Kita tanya-jawab Mungkin Persilahkan Ya Alhamdulillah Ada beberapa pertanyaan Semoga kita bisa Menjawab ya Mudah-mudahan Bisa kita jawab Ini yang Ihwan Dan yang bertanya langsung Takut mungkin Atau gimana Atau pertanyaannya Langsung tuduh poin aja Ustadz Ada stok apa enggak Tuduh poin Pertanyaannya Ihwan Paling penting Pertanyaannya itu Pertanyaannya begitu Ada ahwan enggak Gitu ya Mudah-mudahan Ada beberapa pertanyaan Mudah-mudahan Kita bisa jawab Kalau tidak bisa Saya jawab Nanti tolong ditanyakan Kepada Ustadz Yang lebih berilmu Ustadz Teman saya Mau ta'aruf Tapi dia bohong Masalah usia Usia 34 Bilangnya 32 Masya Allah Tanggung ini Tanggung ya Masya Allah Bedanya apa 3432 gitu ya Nggak bilang Nggak bilang Aku aja 17 17 Tanggung banget Karena saya Rekan kerjanya Sehingga tahu data KTP KK Saya sudah coba Menegur secara halus Namun diabaikan Apa harus saya lakukan Apa harus memberitahu Mediator Comlang Dan sebagainya Iya tinggalkan saja Ini masa dia Memulai sesuatu yang suci Dengan berbohong Ini tinggalkan saja Kalau sudah begini Cari yang lebih baik Banyak Penduduk Indonesia Hampir 300 Juta orang Masa gara-gara Satu doang Masih kepikiran Tinggalin ya Masih banyak yang lain Insya Allah Saya ingin menikah Qadrullah Belum sampai saat ini Banyak yang menawarkan Akhwat Masya Allah Berarti keren ini Ihwan keren Qadrullah Belum ada yang cocok Masya Allah Kebanyakan Apa ini ya Kebanyakan saya malu Dan minder Akhwatnya lebih solehah Lebih berada Atau dari keluarga Yang lebih baik Saya minder dan takut Tidak patas untuk beliau Mohon saran Masya Allah Ini tidak boleh minder Gini ya Tidak boleh minder Sudah banyak yang tawarkan Dan sebagainya Ya tidak ajak boleh minder Jadi Ihwan ini Jangan minder ya Kalau banyak yang sudah Tawarkan akhwat Berarti benar Kenapa memang Ini terus terang saja ya Terus terang memang Istilahnya ini Apa yang disabdakan Nabi SAW Benar Jadi jumlah laki-laki Makin sedikit Jumlah akhwat Makin banyak Ya jadi Ahwat-ahwat ini Juga harus lebih aktif Gitu ya Kenapa Karena Ya iya Karena kita kadang-kadang Bantu Apa Bantu proses ta'aruf Yang masuk Yang masuk Biodata Ihwan satu Yang masuk Biodata Ahwat Sepuluh Masya Allah Yang Ihwan satu ini pun Kadang-kadang dia maju-mundur Maju-mundur Kamu jadi nikah Panda Begitu kan Ya jadi Untuk Ihwan ini Tidak apa-apa Masya Allah ya Jadi kita perlu Perlu pede Ya perlu pede Tidak apa-apa Kita perlu pede Dan kita perlu Pantaskan diri Perlu pantaskan diri Mungkin hanya Bisikan setan saja Sebaiknya Para Ihwan itu Segera nikah Di zaman ini Harus cepat nikah Ihwan Sulit gini Menjaga pandangan Di zaman ini Yang sudah menikah aja Pengen nikah lagi Karena sulit di zaman ini Masya Allah ya Karena sulit di zaman ini Kita mau jalan Kalau kita mau nunduk ke bawah Nanti ke dantuk Tiang listrik Mau lihat atas Masuk bu'an itu Masuk lubang Mau menjem Masya Allah sayang Jadi cantik katanya Jadi hati-hati Para Ihwan Yang bertanya Segera nikah Laksanakan saja Udah ya Insya Allah Dan insya Allah Arijalukawamun ala nisa Laki-laki ini Dilebihkan para wanita Dan jangan minder ya Semoga dimudahkan Insya Allah Saya telah menikah Usia muda Usia 21 Dan istri 19 Pacaran bukan islami Namun saya dinikahkan ibu Karena takut wanita Pacar saya itu melakukan dosa besar Sedangkan saat itu Belum siap nikah Saya agak ragu Dan tetap menikah Dan sosok wanita baik Walaupun tidak begitu cinta Ya gak apa-apa Jadi dia ini Sama ibunya Masih muda Pacaran Kemudian sama ibunya dinikahkan Alhamdulillah ini Ya ini Alhamdulillah Dia Sosok wanita itu baik Tapi tidak terlalu cinta Loh gimana Dijadikan pacar Ini Bagaimana cara Membangun cinta Sesuai islam Jadi dia Tidak terlalu cinta Dengan istrinya Bagaimana cara Membangun cinta Membangun cinta dengan islam Dengan membangun cinta Di atas agama Karena yang membuat Rumah tangga langgang Itu adalah Dengan agama Yang membuat rumah tangga langgang Adalah kecintaan Di atas agama Oleh karena itu Ulama menggunakan keedah Makanalillahi aboko Apa-apa yang karena Allah Dia akan abadi Bisa sehidup sesurga Kalau karena Allah Tapi kalau karena 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 Hanya cantik Jelek Hilang cintanya Karena kaya Hilang kekayaannya Hilang cintanya Jadi dibangun kecintaan Dengan Allah Di atas ketaatan pada Allah Semakin cinta Karena dia Semakin taat kepada Allah Betapa banyak rumah tangga Rumah tangga hancur Bukan masalah Kurang pintar Bukan masalah kurang harta Bukan masalah kurang Kurang perhatian Karena rumah tangga tersebut Tidak dibangun di atas Ketakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau rumah tangga Dibangun di atas ketakuan Suami perhatikan hak istri Istri perhatian suami Suami tidak mau selingkuh Istri tidak akan selingkuh Istri dan sebagainya Jadi banyak rumah tangga Hancur Bukan masalah ini Dan kadang-kadang rumah tangga Itu yang hancur Orang-orang pintar Orang-orang cerdas Bergelar Bertitel Dan sebagainya Hancur rumah tangganya Jadi bukan masalah rumah tangga Bukan masalah pinter Bukan masalah harta Tetapi kurang takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi gitu Cara yang membangunnya Saya sedang ta'aruf Dengan seorang akhwat Melalui media ta'aruf Yang namanya Titik-titik-titik Kita sensor Sesuai syari'i Didirikan oleh ustad Titik-titik-titik Qadrullah Dia sedang kuliah Dan akan lulus tahun depan Awal tahun Yang saya tanyakan Ketika nazor Apakah saya harus minta bantuan Agar bisa meyakinkan orang tuanya Setelah Saya cari tahu Dari segi agamanya Insya Allah Sudah baik agamanya Dan saya berniat serius Dia tidak pernah Memposting foto Yang saya tanyakan Ketika nazor Apakah harus minta bantuan Agar bisa meyakinkan orang tuanya Oh mungkin maksudnya Ahwat nazor ke dia gitu ya Ahwat nazor ke dia Terus orang tuanya yakin Tidak apa-apa Kita Ketika nazor Kita minta bantuan Artinya misalnya begini Ketika kita nazor Ahwat Kita tidak apa-apa Tanya ke yang lain Gimana sih cantiknya Secara gambaran Angka dulu 8,5, 9,5 atau bagaimana Dan insya Allah Cantik itu relatif ya Ya relatif ya Jadi tidak apa-apa Kita tanya orang lain dulu Dia cantik apa enggak Cantik apa enggak Bahkan Kalau kita bicara Masalah fikir Ketika kita ditawarkan Ahwat Yang kita tanya cantiknya dulu Baru kita tanya agamanya Kalau kita ditawarkan Bukan nyari gitu ya Ditawarkan orang Ini ada nih Ahwat bagus Yang kita tanya pertama kali Cantiknya dulu Baru agamanya Kenapa? Kalau kita tanya cantiknya dulu Kita oke Kita tanya agama Kemudian Ternyata jelek Kita tolak Tidak apa-apa Tapi kalau kita tanya agamanya dulu Baru cantiknya Ini tidak mau Berarti kita sudah tolak agamanya Ini adab Dan perhatikan Ketika tanya cantik Kita Sebelum para ikhwan Menerapkan standar kecantikan Para ikhwan ini Perlu namanya Ngaca Ya ngaca dulu gitu ya Ngaca dulu Sebelum apa Menerapkan standar Kecantikan Apa para ikhwan? Ngaca gitu ya Ngaca gitu ya Ngaca dulu ya Pengen cantik Lihat dulu dia wajahnya gimana gitu ya Jangan sampai nanti rumah tangga Berbuah surga Kenapa suami selalu bersyukur Dapat surga Istri selalu bersabar Dapat surga juga Bersabar dengan suami yang jelek Sama-sama surga Jadi ini bagaimana Boleh kita yakinkan orang lain Boleh Ada orang lain juga Bibi kita ikut nazor dia Boleh Gimana Bibi cantik apa enggak? Masya Allah ya Mirip sama ibu saya cantik Gimana Kira-kira dibandingkan sama artis fulan Gimana gitu ya Boleh kita minta ya Kita minta Apa namanya Bibi bantu orang lain Ikut nazor Enggak apa-apa Bibi kita Kalau iwan juga sama Minta pamannya lihat Gimana iwannya sih Apa gimana Ganteng apa enggak Atau gimana gitu ya Dia katanya Pengen cari yang putih Mancung Semampai Dan sebagainya Ini iwan gimana sih Jangan-jangan dia Masya Allah ya Ya iwannya ternyata Apa namanya Fisiknya enggak bagus Pengen cari yang cantik Jadi enggak apa-apa Kita minta bantuan orang lain Untuk Meyakinkan nazor Enggak apa-apa Kita minta ibu kita nazor Ahwatnya Lihat Gimana bu Cantik kan bu Gitu kan Enggak apa-apa Bibi dan sebagainya Apa yang dimaksud Dengan sekufu Mencari jodoh Apakah sekufu ilmu Atau sekufu nasab Ini penting Tentang sekufu Maksudnya Apa Al-Khafa'ah Sekufu Beberapa ulama Memberikan penjelasan Maksudnya dengan sekufu ini Beberapa ulama Menjelaskan sekufu ini Maksudnya sekufu agamanya Jadi dia harus sekufu agamanya Dia ini pertama Manhatnya harus bagus Pemikirannya harus bagus Akidahnya harus bagus Itu harus sekufu Sebagaimana kita Kita berusaha Akidah bagus Manhat bagus Bagus Pikir juga seperti itu juga Calon juga demikian Harus sekufu juga Jadi maksudnya sekufu ini Beberapa ulama Menjelaskan sekufu agamanya Harus bagus agamanya Baik pemikirannya Akidahnya Manhatnya Ini maksudnya sekufu Beberapa ulama menjelaskan Sekufu itu Sekufu agama Tetapi tidak Tetapi beberapa ulama Lain juga Menjelaskan Maksud sekufu ini Adalah sekufu masalah dunia Baik sekufu masalah harta Sekufu masalah nasab Sekufu masalah kecantikan Yang tiga tadi kan Wali maliha Wali maliha Wali sabiha Wali jamaliha Berapa ulama menjelaskan juga Penting juga Kita memilih sekufu Baik dari Harta kekayaan Nasabnya Dan wajahnya Perlu juga Dari mana Dari dalil Dari Kisahnya Sabit bin Khois Dan kisahnya Zaid bin Harisah Penting artinya Sekufu itu Maksudnya sekufu Jangan terlalu jauh Saran Bukannya tidak boleh Tetapi disarankan Jangan terlalu jauh Artinya Dalam harta Ihwannya Miskin banget Ahwatnya Kayo banget Atau dalam masalah Atau dalam masalah Nasab Yang ini Nasabnya Mantan budak Ini Nasabnya Bangsawan Atau dalam Wajah Tadi Masya Allah Istrinya Astagfirullah Suaminya Cantik banget Artinya Maksudnya Sekufu Jangan terlalu jauh Bedanya Diusahakan Dan ini Terjadi Akhirnya Ada dua Kisah Terkait dengan Sekufu ini Kisahnya Sabit bin Khois Dan kisahnya Zaid bin Harisah Sabit bin Khois Sahabat Rasulullah S.A.W. Menikah Dengan seorang Sahabat Namanya Jamilah Sabit bin Khois Ini Sahabat yang Kodirullah Fisiknya Kurang bagus Pertama Katanya Paling pendek Kemudian hitam Kemudian vesek Kemudian menikah Dengan Jamilah Ini Seorang yang bagus Perempuan Cantik Baik Dan sebagainya Dan dia Gadis pingitan Jadi zaman dulu Banyak gadis pingitan Gadis pingitan itu Jadi zaman dulu Ada namanya Gadis pingitan Gadis pingitan ini Tidak pernah melihat Laki-laki lain Kecuali Ayahnya Dan Saudara laki-lakinya Itu namanya Gadis pingitan Kalau zaman dulu Ada Zaman sekarang Sulit Artis Korea Hapal-hapal Ganteng-ganteng Jadi dulu ada Nah dia ini Gadis pingitan Tidak pernah melihat Laki-laki lain Kecuali Ayahnya Sama Saudara laki-lakinya Menikahlah dengan Sabit bin Khois Menikah Lama Ini Apa namanya Sakinah Kemudian dimulailah Suatu musibah Suatu ketika Khois ini Berjalan Ke rumahnya Berjalan Bersamaan dengan Rasulullah S.A.W. Ada Abu Bakar Ada Umar Jalan bareng Kemudian Saat itu Istrinya Buka pintu Kelihatan Suaminya Jalan dengan Orang-orang bagus Rasulullah Ganteng Jangan salah Ganteng beliau Umar Apalagi Tegar Tinggi Besar Abu Bakar Putih Kemudian Dilihat suaminya Masya Allah Ternyata Suaminya Paling jelek Terjadilah musibah Namanya Ahwat itu Tidak Suka banding-bandingkan Baik bandingkan Suaminya Atau bandingkan Harta suaminya Dari orang lain Itu sifat Dasar perempuan Setelah itu Akhirnya Mulailah Dia Istrinya Khois ini Tidak terima Ternyata Selama ini Suami saya Paling jelek Khois Jalannya Sama orang-orang Hebat Sama orang-orang Yang punya Kedudukan juga Mungkin Kalau jalannya Sama-sama Ini Mungkin Tidak Akhirnya Terjadilah Hulu pertama Dalam Islam Artinya Hulu pertama Perempuan Yang minta Cerai Dan Alasannya Masalah Fisik Jadi Hulu pertama Dalam Islam Wanita Mengajukan Cerai Ini hulu pertama Terjadi dalam Islam Karena Masalah fisik Yang tidak Sekufu Akhirnya Dia Mengajukan Cerai Akhirnya Dia pergi Ke Rasulullah Sallallahu Isri Sabit Ini Minta Hulu Sama Nabi Karena Nabi Saat itu Kodinya Apa katanya Dia Wahai Rasulullah Dia Katakan Masalah 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 Hulu Ahlak Dan Agamanya Jadi Sabit Ini Ahlak Bagus Luar Biasa Agamanya Bagus Masalah Laihi Fih Hulukin Waladinin Lakin Nani Akrahul Kufra Fil Islam Tetapi Wahai Rasulullah Saya Ini Takut Kufur Dalam Islam Apa Maksud Kufur Tidak Taat Pada Suaminya Salah Satu Kufur Nikmat Yang Paling Banyak Menyebabkan Perempuan Masuk Neraka Kufur Sama Nikmat Suami Karena Ada Hadisnya Nabi Mengatakan Paling Banyak Penduduk Neraka Para Wanita Sahabat Bertanya Apakah Dia Kufur Kepada Allah Tidak Jawabnya Nabi Dia Kufur Dengan Nikmat Suaminya Kebaikan Suaminya Itu Hati-hati Para Istri Penduduk Paling Banyak Nyebabkan Masuk Neraka Karena Istri Tidak Mesyukuri Nikmat Suami Tidak Mesyukuri Kebaikan Kebaikan Suami Tapi Wahai Rasulullah Saya Tidak Celah Ahlaknya Bagus Agamanya Bagus Tapi Saya Khawatir Saya Kufur Dalam Islam Artinya Apa Karena Saking Benci Sama Suaminya Suaminya Ternyata Jelek Dia Takut Tidak Taat Pada Suaminya Suaminya Minta Ini Dia Tidak Mau Suaminya Minta Di Lain Tidak Mau Saya Takut Kufur Dalam Islam Diriwayatkan Dia Setelah Itu Tidak Mau Lihat Suaminya Lagi Karena Benar Benar Tidak Sekufur Dengan Dia Bahkan Diriwayat Yang Lain Dia Mengatakan Setiap Saya Melihat Suami Saya Saya Pengen Ludahi Katanya Karena Benar Benar Tidak Sekufur Akhirnya Rasulullah Aturi Dulu Istri Harus Ngembalikan Mahar Apakah Kamu Ingin Mengembalikan Kebunnya Khoes Itu Katanya Zaman Dulu Kebun Itu Perusahaan Besar Jadi Zaman Dulu Kebun Itu Perusahaan Besar Ibaratnya Tidak Main Apakah Engkau Ingin Kembalikan Kebunnya Khoes Karena Minta Hulu Apa Jawaban Dari Istrinya Ini Iya Bahkan Kalau Bisa Saya Tambah Katanya Saking Pengen Lepas Dari Suaminya Ini Karena Masalah Apa Masalah Hulu Masalah Hulu Pertama Itu Karena Masalah Fisik Masalah Fisik Ini Masalah Sekufu Demikian Juga Kejadian Zaid Demikian Zaid Bin Harisah Zaid Ini Zaid Bin Harisah Dia Juga Cerai Dengan Zainab Istri Nabi Sallallahu Sallam Karena Waktu itu Dia Dinikahi Dengan Zaid Kenapa Cerai Intinya Kenapa Zaid Ini Mantan Budak Sedangkan Ini Bangsawan Bangsawan Ini Walaupun Sama-sama Soleh Tapi Karena Beda Nasab Ini Mantan Budak Saya Bangsawan Tidak Cocok Akhirnya Cerai Jadi Penting Ini Masalah Sukufu Juga Penting Artinya Jangan Sampai Terlalu Jauh Kalau Ta'ruf Jangan Sampai Terlalu Jauh Ini Penting Juga Sehingga Ada Pertanyaan Kadang-kadang Ahwat Ustadz Ini Sebenarnya Bagus Yang Datang Kesayaning Lamar Soleh Katanya Ihwan-ihwan Agamanya Bagus Tapi Ustadz Ahwan Wajahnya Tidak Mau Boleh Saya Tolap Tidak Jawabannya Boleh Tolap Tidak Boleh Dan Dia Bukan Termasuk Menolak Ihwan yang Soleh Boleh Asalkan Benar-benar Jomplang Kalau sama Wajahnya Jangan Kalau sama Wajahnya Ternyata 11-12 Sama-sama Mancung Kedalam Sama-sama Ini Jangan Jadi Seperti itu Maksudnya Sukufu Itu demikian Tapi Jangan Juga Jadi Alasan Karena Sukufu Ini Terlalu Banyak Milih-milih Terlalu Banyak Milih-milih Jadi Pengen Begini Pengen Begini Karena Pengen Sekufu Ini Sulit Pengen Cari Yang Sempurna Jadi Ini Sekedar Pertimbangan Saja Dan Insya Allah Kalau kita Lihat Tidak ada Sampai Jomplang Insya Allah Tidak ada Tidak ada Sampai Jomplang Miskin Miskin Kayak Kayak Tidak Tidak Ada Sampai Ini Jadi Jangan Terlalu Pilih Pilih Sulit Sulit Jadi Sampai Ada Ungkapan Kalau Di zaman Kita Dulu Susah Cari Jodoh Itu Karena Pilihan Sedikit Karena Zaman Dulu Sedikit Kalau kita Mau Ta'aruf Itu Harus Cari Orang Kenalan Tapi Kalau Di zaman Sekarang Orang Tidak Nikah Nikah Karena Pilihan Terlalu Banyak Karena Gampang Ada Akun Ada Apanya Dan Sebagainya Jadi Bilih Sona Terlalu Ini Lama Nikah Jadinya Zaman Dulu Kita Susah Nikah Karena Memang Susah Akses Susah Zaman Dulu Zaman Sekarang Susah Nikah Karena Terlalu Mudah Akses Terlalu Pilah Pilih Pengen Cari Yang Sempurna Karena Perbandingannya Sudah Banyak Tinggal Lihat Akun Nazor Sini Lihat Fotonya Banding Bandingkan Padahal Dia Juga Ustadz Zaman Sekarang Susah Cari Yang Soleh Jawabannya Bukan Cari Yang Solehah Bagaimana Kamu Jadi Solehah Dulu Anah Termasuk Orang Yang Patah Hati Karena Ditinggal Menikah Masya Allah Pantesan Ini Pertanyaannya Segini Ini Proses Ini Juga Patah Hati Dalam Proses Hidbah Melamar Kerumah Ahwat Ataukah Sendiri Bersama Anggota Keluarga Kita Jawab Lu Karena Patah Hati Ditinggal Menikah Masya Allah Ini Segera Move On Aja Tadi Sudah Kita Bilang Penduduk Indonesia Berapa 300 Juta Masya Allah Gara-gara Satu Lupa 300 Juta Ini Move On Langsung Makanya Kadang-kadang Kita Perlu Pelajaran Melupakan Dari SD Sampai SMA Diajarkan Pelajaran Nginget Nginget Terus Menghapalkan Perlu Pelajaran Melupakan Jadi Ditinggal Ditinggal Karena Menikah Ya Sudah Nggak Usah Patah Hati Cari Yang Lain Dan Insya Allah Move On Ini Kaedahnya Adalah Kaedahnya Sehul Islam Ibn Taymiyah Supaya Bisa Move On Pakai Kaedahnya Sehul Islam Ibn Taymiyah Beliau Mengatakan An-nafsu La Tatruku Syai'an Illa Bishai'in Yang Namanya Jiwa Tidak Bisa Meninggalkan Sesuatu Atau Secara patah hati Segera Ta'ruf Dengan Yang Lain Ada Hati Yang Lain Mengisi Dan Insya Allah Sudah Tidak Patah Hati Lagi Ya Begituan Nafsu La Tatruku Syai'an Illa Bisa'in Bagaimana Cara Ninggalin Musik Harus Digantikan Dengan Al-Quran Kalau Nggak Digantikan Dengan Al-Quran Nggak Bisa Ninggalin Musik Sama Sekali Jadi Intinya Sekali Lagi Para Ihwan Jangan Jangan Bermudah Mudahan Nazor Akhwat Ya Jadi Kalau kita Nazor Akhwat Itu Berarti Sudah Siap Siap Menikahi Jangan Belum Apa-apa Langsung Minta Foto Langsung Nazor Dan Akhwat Juga Hati-hati Tipe-tipe Ihwan Kayak Begini Ditahsir Aja Udah Dijauhi Gitu Ini Nggak Bener Berarti Ini Nggak Serius Berarti Artinya Dia Pengen Fisik Aja Pengen Fisik Hilang Cantik Hilang Kecantikan Hilang Juga Cinta Ya Perhatikan Cari Yang Bener-bener Bertakwa Demikian Insyaallah Berarti Ini Lanjut Lagi Tanya Jawab Atau Selesai Sudah Setengah Mau Jam Sembilan Mungkin Demikian Para Ihwan Dan Ahwat Sekalian Para Sahab Para Pemuda Ini Tentang Materi Kita Sebenarnya Masih Banyak Tentang Yang Belum Kita Bahas Tapi Waktunya Kurang Cukup Ya Dan Nazor Tadi Masih Ada Fikih-fikih Lagi Kapan Kapan Insyaallah Kita Bahas Dan Kita Berdoa Semoga Para Jujoba Jumlah Bahagia Disini Dimudahkan Dapat Jodoh Mendapatkan Yang Soleh Dan Solehah Dan Demikian Juga Dimudahkan Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawadah Rahmah Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih